Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ta'baraq Allah Halo semua apa kabar Semoga dalam keadaan sehat selalu bahagia dan tetap semangat ya Oke teman-teman seperti biasa Kali ini saya akan sharing kegiatan saya di dapur Jadi kali ini saya mau masak menu deso Menu desa yang enak banget ya Jadi ini tuh sebenarnya bukan menu desa, menu kota atau apa Tapi biasanya kalau masak menu ini ya Itu kebanyakan di desa-desa gitu loh teman-teman Jadi kali ini saya mau masak lodeh ya Lodehnya itu sayurannya asal cemplung gitu loh Nah isinya itu ada wortel, ada labu siam, ada daun melinjau atau daun so Kemudian ada kol Pokoknya paketan sayur asem gitu ya Cuman kali ini saya bikin sayur lodeh aja ya teman-teman Nah ini satu paket harganya Rp. 2.500 di warung Kemudian nanti saya juga mau bikin sambal tempe tapi tempenya itu di dadar telur gitu Pokoknya dadar tempe intinya ya Oke teman-teman ini semuanya saya cuci dulu ya bahan-bahannya Kemudian bumbu-bumbunya juga saya cuci ya Kenapa sayur asemnya saya bikin sayur lodeh Karena saya tuh masih punya sisa tahu 3 biji gitu ya Jadi sayang kalau mau digoreng juga tanggung hanya 3 Akhirnya mau saya campurin aja ke lodeh gitu teman-teman Nah untuk bumbunya itu saya iris aja ya Saya menggunakan bawang merah putih yang diiris Kemudian lengkuas dan daun salam Nah ini saya kasih cabai hijau ya Sama cabai merah satu Jadi kalau lodeh itu enak banget kalau pakai cabai hijau ya teman-teman Terus ada rasa-rasa pedis gitu Kemudian saya tambahkan terasi Jadi setengah kotak aja Jadi terasi yang ABC itu kan Yang sasetan itu saya pakainya setengah aja ya teman-teman Karena saya juga punya tempe semangit Atau tempe yang udah lama gitu ya Sayang banget kalau dibuang Biasanya itu kalau dicampurin di tumisan atau di sayur lodeh Rasanya enak banget ya Jadi sayang ya kalau gak digunakan Akhirnya yaudah deh saya campurin aja ke sayur lodeh Nah tadinya tuh mau saya cembelungin aja langsung ya teman-teman Sayur lodehnya gitu bumbunya Tapi kali ini saya menggunakan wajan Cuman wajannya itu sebelum saya bikin untuk masak sayur lodeh Jadi saya mau gunakan untuk goreng tempe dulu ya Nah ini tempenya mau saya bikin sambal Kemudian sambal tempenya itu nanti saya kocokin pakai telur Jadi nanti bikin telur dadar tempe teman-teman Nah ini pokoknya enak banget menunya ya menurut saya Menu sederhana Menu kampung menu deso Tapi yang kayak gini nih yang bikin saya tuh napsu makan ya Baru cium aromanya aja udah kebayang ya lapernya Nah ini tempenya satu papan aja ya teman-teman Itu juga nanti telur dadarnya jadi banyak ya atau tebal Ini saya gorengnya tidak terlalu kering ya Pokoknya yang penting mateng gitu aja ya teman-teman Makin kesini kayaknya selama bulan puasa Masaknya yang simple-simple aja ya teman-teman Terus nggak terlalu banyak Karena kalau terlalu banyak itu ya Ditempah saya pasti bakalan kebuang Oke ini saya mulai bikin sayur lodehnya Jadi bumbunya itu saya tumis dulu ya Bawang merah, bawang putih Sampai wangi ya Sampai setengah matang ya Udah kekuningan gitu baru dimasukkan Cabai, lengkuas, dan salam terasi Nah ini saya masukkan jagung Kemudian saya potong-potong sayuran yang keras-keras Ada labu siam, ada papaya muda, ada wortel Ini pun semua saya masukkan ke wajan Pokoknya saya tumis semuanya Supaya sayurannya itu rasa bumbunya itu Lebih menyerap ya teman-teman Jadi rasanya itu menurut saya lebih enak gitu Pokoknya ditumis-tumis sampai Agak mateng gitu Nggak mateng banget ya tentunya karena keras Kemudian ini juga saya potong-potong Kacang panjangnya Daun kol Nah itu satu paket harganya Rp 2.500 So teman-teman dapatnya segini banyak ya sayurannya Dan ini tuh cukup banget ya Untuk buka puasa Tidak kebanyakan dan tidak sedikit Tapi biasanya kalau di tempat saya Masakan segini untuk buka puasa itu bisa lebih loh Karena nggak tau kenapa ya Anak-anak saya tuh kalau makan itu sesukupnya Karena dia berpikirnya kalau buka puasa itu Pasti kepengen makan sambil ngemil gitu Jadi dia bisa memanage makanan ya Kalau kira-kira kepengen makan cemilan Ya dia makan beratnya juga nggak terlalu banyak Kayak gitu teman-teman Nah oke setelah sayurannya ditumis ya Sampai wangi Kemudian masukkan air Dan ini saya tambahkan tahu ya Yang tadi sisa tiga buah gitu Saya potong kotak-kotak aja Langsung di jeburin aja ya Kemudian saya tambahkan garam Lalu tambahkan penyedap kaldu jamur ya Kemudian saya juga tambahkan gula Nah kali ini saya menggunakan gula merah ya teman-teman Jadi saya tuh kepengen banget Memakan sayur lodeh yang kayak di Kopi Kelotok Jogja Atau di Kopi Keprok Purwokerto Kayak gitu Nah sayur lodehnya tuh kayak gini teman-teman Ditumis dulu semuanya Bahannya juga ditumis ya Nah kalau sudah mendidih dan agak matang Kemudian masukkan santan Tapi karena saya tidak menggunakan santan Jadi seperti biasa Saya gunakan fiber cream ya teman-teman Karena fiber cream ini pengganti santan Bisa juga untuk campuran kopi Dan rasanya itu tidak wangi Pokoknya fiber cream ini bisa menyesuaikan kebutuhan kita Kalau misalkan untuk campuran kopi ya Nah dia enak kayak gitu Kayak susu Nah kalau untuk sayuran seperti ini juga rasanya enak Mirip banget dengan santan kayak gitu Nah Alhamdulillah ini tuh enak banget Kemudian ini saya potong-potong cabai Kemudian potong-potong bawang merah, bawang putih Nah semuanya ini nanti digoreng ya Ini tuh mau saya bikin sambal dulu ya teman-teman Semua bahannya ditumis-tumis dulu ya Pokoknya jangan sampai gosong Yang penting sudah matang Nah seperti ini aja saya numisnya ya teman-teman Kemudian kalau sudah matang tinggal siap untuk dihaluskan Nah ini semuanya itu nanti dihaluskan Tambahkan dengan garam Penyedap kaldu jamur Kemudian tambahkan pakai gula merah Ini dihaluskan Nah nanti saya bagi dua Yang sebagian itu untuk campuran sambal tempe Yang sebagian itu saya biarkan sambal utuhan seperti ini aja teman-teman Udah kebayang banget ya rasanya makan lodeh sama sambal kayak gini Pokoknya lezat banget deh Saya tuh seneng banget makanannya kayak gini teman-teman Nah ini tempe yang sudah digoreng tadi Dicampur dengan sambal ya Sambal yang tadi saya haluskan Kemudian tempenya pun dihaluskan bareng sama sambalnya ya teman-teman Udah dihaluskan aja seperti ini ya Nah kemudian sambal tempenya itu disisikan dulu Nah sambal yang sisaan itu Sebagian saya tambahkan pakai terasi dan gula merah sedikit Nah ini dibiarin aja seperti ini ya Karena ini untuk sambal murninya teman-teman Nah kemudian sambal tempenya itu saya tambahkan pakai tiga telur aja ya Nah setelah dikocok ya sampai rata Sekarang siap untuk digoreng ya Jadi bikin telur dadar tapi ditambahin sambal tempe itu rasanya nikmat banget Tidak monoton hanya telur dadar kayak gitu aja ya teman-teman Bisa ditambahin kentang bisa ditambahin tahu bisa juga ditambahin tempe Jadi kalau anak saya lebih suka dicampurin sambal tempe seperti ini Karena rasanya katanya nikmat banget Apalagi kalau makannya menggunakan nasi anget ya Terus ditambahin pakai kerupuk aja udah Katanya udah cukup enak banget bun Katanya begitu Nah sekarang telur dadarnya dibalik ya Karena tebal kan takutnya pecah Jadi saya menggunakan dua spatula ya teman-teman Jadinya seperti ini tebal banget ya Ini tuh beneran kalau teman-teman belum coba Menurut saya bisa dicoba ya Pokoknya ini makanan yang nikmat Simple tapi bener-bener enak ya Kalau misalkan kita lagi tanggal tua atau lagi males masak yang macam-macam Menurut saya bikin telur dadar tempe ini udah cukup banget ya Terus ditambahin pakai timun gitu Nah ini agak pecah gitu teman-teman Tapi gak apa-apa karena nanti juga bakalan dihancurkan ketika makan ya Alhamdulillah teman-teman menu saya kali ini hanya sayur lodeh ya Cemplung-cemplung sama sambal goreng Kemudian dadar tempe Gak ketinggalan saya pakai kerupuk dan peyek ikan asin teman-teman Karena saya tidak punya ikan asin yang digoreng ya Biasanya kalau makan lodeh itu cocok banget Jodohnya pakai ikan asin Tapi kali ini saya menggunakan peyek ikan asin aja Masya Allah tebarak Allah enak banget Alhamdulillah ya Allah Oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Jaga kesehatan selamat berpuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh